Selamat datang di Pondok Pesantren Salaf Terbesar di Bojonegoro, Pondok Pesantren yang tidak ada sekolah formalnya, tapi Alhamdulillah untuk bisa masuk ke sini dengan proses inden, ribet, dan lain sebagainya. Mulai tahun ini kita sangat tertib sekali karena kita sudah mengikuti SPM, Satuan Pendidikan Muadalah. Makanya berbahagialah kalian, ikut menjadi ambil bagian di sini, di Pondok Pesantren Salaf Terbesar di Bojonegoro, Pondok Pesantren Salaf Khosinatul Abror. Banggalah menjadi penerus Maryam, banggalah menjadi orang-orang yang dibatasi semua hal-hal yang bersifat duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pancenganipun Ustaz Khairul Anah Muhammad, selaku mutir madrasah. Wakil pengasuh, Pondok Pesantren Salaf Khosinatul Abror Banat, Pancenganipun, Khusnul Humam Mafaridib. Staf kepengasuhan, beliau Ustaz Haji Muhammad Nurkholid, dan beliau Ustaz Haji Ugit Subowo, Ra'i Sulmahat, anakku Ahmad Fujaini, beserta jajarannya, Asadid Asadidah, Madrasah Salafiyah, Al-Abror, dan anak-anakku sekalian. Selamat datang di Pondok Pesantren Salaf Terbesar di Bojonegoro, Pondok Pesantren yang tidak ada sekolah formalnya, tapi Alhamdulillah untuk bisa masuk ke sini dengan proses inden, ribet, dan lain sebagainya. Selamat datang, anak-anakku dari segala penjuru belahan bumi ini. Walaupun sebagian besar masih mengikuti ujian di sekolah masing-masing, tapi ada yang dari Papua, ada yang dari Denpasar, Bali, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, Ambon, Maluku, Jaboditapek pun lengkap, anak-anak dari Jawa Barat, Semua yang hadir di sini selamat datang di Pondok Pesantren ini. Yang kedua, Imam Syafi'i pernah mengatakan, Merantaulah kalian untuk mencari kemuliaan. Bucah nom-noman, bucah Joko, Kok cek turun, jaluk mimik, ibu, Iku duduk bucah lanang, Iku dikongkong nganggu rok, Duster, Kalau laki-laki, Kalau jantan, Tunjukkan, merantaulah, Untuk mencari kemuliaan. Pergilah, Fafil asfari khom sufa wa'idah, Maka di dalam merantau kalian, Di dalam pergian kalian, Kalian akan mendapatkan lima fa'idah. Di antaranya adalah teman-teman baru. Coba kita bayangkan hari-hari ini, 60% kesuksesan seseorang, Itu ditempa oleh siapa temannya. Anil mar'ilatas al, Wasal anggorinihi, Fa'indal qorina, Bilmqorini yang tadi. Sampan Arab, Dati opo, Iku termasuk, Koncone tergantung koncone sopo. Macan, Nek kepingin meraung, Yoku du konconan, Macan. Macan konconan kucing, Ora meraung, Dati, Puhu intermeong. Kalian dari berbagai, Penjuru bumi, Datang kesini. Karena disini banyak mercusuar ilmu. Ono sing Kalimantan, Konconan karu Malang. Sing Malang ngompol, Sing Kalimantan, Jotos, Orang Jotos, Lekom Jotos. Nanti temannya Malang ini sukses, Kalimantan ikut sukses. Yang Cirebon ini dari eksportir, Yang dari Maluku ikut jadi eksportir. Inilah pentingnya merantau. Kalian akan mendapatkan teman-teman baru. Akan mendapatkan banyak ilmu. Akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Soalnya, Ada berbagai bahasa disini, Walaupun nanti tetap yang dominan bahasa Jawa dan bahasa Arab. Ada yang bahasanya Sunda. Bahasanya Sunda, Muni Manis itu, Amis. Nek bahasa Jawa, Amis itu, Orang no, Akhirnya bantah-bantahan. Bocah Jawa karu bocah, Sunda. Ini indahnya. Sing Sitor, Rambuti, Keriting, Irang. Tolong kalau ada keriting, Irang, Ngejoti, Bully. Itu untuk menunjukkan kebesarannya Allah. Merantaulah kalian, Banggalah kalian, Jadi anak rantauan. Kalau dalam bahasa fakihnya, Zamaniku dikatakan Ibnus Sabil. Ibnus Sabiliku mustahikus, Zakat. Anak jalanan, Anak yang berperginya, Untuk mencari ilmunya Allah. Namanya apa? Ibnus Sabil. Bangga. Satu. Yang kedua, Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Wa idh qalati murahatu imrana, Rabbi inni nazartu laka ma fi batuni muharraran, Fatakubbal minni, Innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha, Qalati rabbi inni wada'atuha umsa, Wallahu a'lam bima wada'at, Wa laysad zakarukal umsa, Wa inni sammaituha maryama, Wa inni u'iduha bika wazurriyataha minasyayutani rujim. Fatakubbalaha rabbuha, Biqabulin hasanih wa ambadaha nabatan hasanam, Wa kafalaha zakariya. Dari ayat ini, Keterangan singkatnya yaitu, Istri daripada Imron, Imron ini adalah keturunan Nabi Ibrahim, Keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Punya anak cucu namanya Imron, Imron ini punya istri yang cantik namanya Hanah. Nekmoso bahasin usah jadi Hanah. Hanah. Hanah ini, Wanita solikhah, Istrinya Imron, Makanya surat kedua setelah Al-Baqarah disubat surat Ali Imron. Keluarganya Imron, Ini bukan Imron bapaknya Nabi Musa, Bukan. Tapi Imron ini adalah Imron suami daripada Hanah, Ayah daripada Maryam, Kakek daripada Isa alaihissalam. Makanya suratnya namanya surat Ali Imron. Ini menerangkan tentang keadaan kita hari ini. Hanah ini, Nadar, Jadi ketika Hanah ini hamil, Beliau bernadar kepada Allah, Ya Allah, Kalau anakku ini lahir, Maka aku akan jadikan Muharrar. Siapa Muharrar? Muharrar itu, Anak-anak yang dijauhkan dari hiru pikuk duniawi, Yang dijauhkan dari kebisingan-kebisingan duniawi. Dia dijadikan Anak yang selalu to'at dan sujud kepada Allah, Dengan menjadikannya mihrab pembatas. Hanah ini pun nazar, Ya Allah, Nek aku ki lahir anakku ini, Arab tak datik namu harror, Sengdeku orang ngerti dunia luar, Orang ngerti hiru pikuknya dunia, Hanya mengabdi kepadamu. Dikei mihrab. Ternyata ketika Ketika lahir, Ternyata lahirnya tiga anak laki-laki. Dan aku menamakan anak ini bernama Maryam. Dan aku meminta perlindungan kepadamu, Ya Allah atas anak ini Maryam ini, Dan keturunan-keturunan Maryam ini, Untuk terhindar dari syaitanil rojim. Akhirnya, Maryam ini dikasih mihrab, Dibuatkan mihrab. Mihrab itu tempat yang dimana disitu Tidak boleh membahas dunia. Disitu tidak ada kebisingan dunia. Disitu hanya murni ngaji Sama pamannya yang bernama Nabi Zakaria, Dan murni Mengabdi kepada Allah. Kalian ini penerusnya Maryam. Kalian ini yang hari ini, Kita jadikan mihrab. Kita buatkan mihrab. Mulai gerbang, Sampai nanti berpuluh-puluh hektar kesana ini, Ini mihrab semua. Kalian masuk, Sudah masuk mihrab. Disini tidak ada yang bawa hape. Disini tidak ada yang bawa sepeda motor. Disini tidak ada hirup pikuk dunia. Disini tidak ada televisi. Disini tidak ada lagu-lagu. Tidak ada radio. Ini mihrab. Terus, Kita disini mempelajari kitab-kitab salaf. Untuk anak-anak yang baru, Yang mungkin belum tahu, Pondok kita ini pondok salaf. Pengajarannya salaf. 18 mata pelajaran yang kalian pelajari salaf. Tujuannya apa? Biar kalian betul-betul bisa ngaji. Datang kesini tujuannya bisa ngaji. Bisa. Tidak ada formalnya? Tidak. Karena kami tidak ingin khunsa. Kami punya clarity. Punya kejelasan. Kejelasan kuipi ya. Nek lanang-lanang. Nek wedok ya wedok. Nek iso ngaji ya iso ngaji. Nek iso umum ya iso umum. Kami tidak ingin khunsa. Khunsa iku lanang ora, wedok ora. Mondok nengkene, ora iso ngaji. Ya ora pinter sekolai. Itu jenisnya khunsa lanang ora, wedok, ora. Kira-kira nek rabi karu wong banji. Ndweana apa ora? Gagal produk. Kalian disini dididik dengan pengajaran salaf. Cuma cara hidupnya modern. Pola pikirnya modern. Mindsetnya modern. Cara berpakaiannya modern. Cara jalannya modern. Ya enggak, enggak, enggak. Cukup lunak-lunu tambah. Tapi kebajet kadang-kadang lunak-lunu. Ini lo sih ngerusakan. Aku ngerti. Iya, awak mu ya? Sengurung-sengurung. Iya. Tanggung jawab mu. Masa kursi limo. Setahun limo itu sapa, mas? Setahun ada sekitar berapa ratus kursi yang rusak lima. Itu dalam pembelajaran sudah berhasil. Tapi terus ojo buk tambahin nih. Berhasil berarti tambahin nih. Yoko. Jadi kalian disini diajari ilmu pendidikan, ilmu salaf. Delapan belas mata pelajarannya salaf. Cuma caranya hidupnya modern. Kemudian, Pak Ngapunten. Bagaimana masa depan kalian? Kok orang diulang dunya belas? Dunya itu datang. Satu bukti, ketika Sayyidah Maryam berada di dalam mehrop. Nabi Zakaria masuk. Ternyata di dalam mehrop itu sudah ada bermacam-macam makanan. Ada buah-buahan yang di Palestina tidak pernah ada. Caranya ini ada semongkok. Ada jambu air. Yang di Palestina tidak bisa tumbuh pohon itu. Maryam ada buah-buahannya. Ditanya. Anna lagi hadha. Maryam ini apa? Kau la juwa min intillah. Ini dari Allah. Ya rizuku man yasya'u bi ghairi. Hisah. Allah yang memberi rizki kepada orang yang dikehendakinya tanpa hisap. Tanpa hitungan. Buktinya, Pak Ngapunten, kami setiap tahun menseleksi anak-anak yang mau wakaf badan selamanya untuk Pondok Pesantren Salaf Khosinatul Abror. Apa wakaf badan selamanya itu? Ya badannya untuk diwakafkan di Pondok ini. Ada ustadz-ustadz yang hadir di sini. Ada yang kita kirim ke Mesir. Ada ustadz Lukmanu Hakim. Ada ustadz Muhammad Bahruddin. Tahun ini insya'Allah November kita akan memberangkatkan ustadz Afif Burhan ke luar negeri. Siapa yang membiayai Pondok? Yang memberi biaya siswa siapa? Pondok. Tapi beliau mewakafkan dirinya. Ini dibiayai Pondok. So, yang nikahnya ya Pondok. Wang Tuhan ini orang-orang milih ke judul. Engkau dipilih ke judul Wang Tuhan ini tambah moro Tuhan ini melu-melu. Ayo ini Pondok. Wang ngurip luna, 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 ngeja ngaji. Kana buruh-buruh di Qatar atau di Malaysia. Kana? Ngomor Tuhan ini melu-melu. Maka ini, ini biswakaf badan. Orang-orang milih buju. Yang milihnya Pak Kiai. Karek jaluk si ngayu apa si merongos. Sesuai selera ini. Sing kuning apa si ngireng. Engkau dituliskan. Kita pilihkan yang terbaik. Kemudian, setelah dari luar negeri ini, ada yang dari Mesir, ada yang dari Suria, ada yang dari Libuanon, ada yang dari Maroko. Pulang ke Pondok sini. Ngajar kalian. Hidup di sini. Rumahnya di sini. Pekerjaannya di sini. Untuk tahun depan, sebenarnya ada 14 anak yang berkesempatan untuk salah satu kita pilih ke luar negeri. Tapi, kemarin ketika kita wawancara, ada 4 anak yang siap, yang masih kita seleksi. Di antara keempat itu, siapa yang siap? Ada Mas Fakih. Ada Mas Sohib. Ada Mas Hamdan. Ada Mas Rifki Isbatur Rahman. Empat anak ini nanti kita seleksi, mana yang terbaik menurut kita, sesuai istihara kita, sesuai istihad kita, tahun depan kita berangkatkan untuk wakaf badan dan mendapatkan beasiswa di luar negeri, baik S1 ataupun sampai S3 nantinya. Jadi nanti, 10 tahun ke depan, Pondok sini akan penuh dengan mercusuar ilmu. Ada yang ahli teologi, yang sekarang jurusannya Ustaz Luqmanul Hakim. 6 tahun ke depan, beliau sudah hadir di sini. 5 tahun ke depan. Ustaz Muhammad Bahrutin, sebagai bentuk ahli fikih tarbiyahnya. Nanti Ustaz Afi Burhan, ini ulumul Qur'annya. Mencari sanat ihda asyar, mencari sanat-sanat Qur'an, dan sanat-sanat ulumul Qur'an. Kemudian nanti, salah satu dari keempat anak yang kita pilih nantinya ini, nanti yang milihkan kita. Tergantung jurusannya, sekalian nggak boleh, nggak boleh milih. Kalau wakaf badan, nggak boleh milih. Yang milihkan adalah Pak Kiai dan staff kepengasuhan dan wakilnya. Nanti, oh ini mas Ayas ini kan ahli Qur'an, kenapa saya? Ya nggak, wong pondok butuhnya dokter, sekolah saja bedokteran di Jerman. Wong butuhnya dokter kok. Anak-anakku kalian ini di sini, ini belum untuk menciptakan potensi diri. Kalian di sini itu ditempa untuk memahami syariat agama Islam. Pinter ngaji. Koko umur rolikur tahun, umur selikur tahun, lulus dari sini, baru kalian boleh potensi diri kalian apa? Boleh kuliah jurusan fisika, fisika sing ahli agama. Boleh jurusan matematika, matematika sing ahli agama. Boleh jurusan bahasa Inggris, bahasa Inggris sing ahli agama. Jadi potensi diri nanti, kalian tempah setelah dari sini. Rizki sing nyukupi gusti Allah. Sayyidah Maryam berada di dalam mihrob. Tidak tahu hiruk pikuknya dunia luar. Allah ngirim rizikinya. Kalian di sini, masuk mihrob ini. Masuk pondok sini. Mulai subuh ditempa ngaji surogen. Quran, kitab. Nanti yang jam 6 pagi. Untuk yang kelas alfiah ke atas. Nanti ngaji sama saya, sama Gus Nurumah Mavaritik. Untuk Sabtu pagi, beliau. Riyadus Solihin. Ahad pagi, kulau. Ahad pagi kulau. Soalnya ahad siang saya nggak ada. Ahad pagi kulau. Tafsir jalalan. Senin pagi, beliau. Gus Nurumah Mavaritik. Riyadus Solihin. Kemudian selasa, muha dasah bahas Arab. Mulai bakja subuh, keliling-keliling kampung. Karu ngeluk lirik-lirik. Nek menowono judu ni gini. Terus daftar kepala pondok. Terus njaluk wakaf badan di sini. Terus bisi ibunya-ibunya aku judu no karu cahkai. Tapi insya Allah kurang ngarah. Muha dasah. Terus Rabu. Rabu pagi. Yang ngajar saya. Rabu pagi. Tafsir jalalan saya. Kamis juga saya. Cuma yang siang. Yang siang itu. Khusus Rabu dan Kamis. Beliau. Rabu, Kamis, Ahad. Rabu, Kamis, Ahad. Niku. Gusumam. Yang Sabtu. Senin. Selasa. Niku saya. Jadi untuk khusus ikhya. Nggak boleh libur. Soalnya ikhya itu. Libur sedih no. Rasanin yang ngati. Wispito. Tujuannya orang kok nuturi. Tujuh ngajit kok. Tapi kan gue nuturi. Kiyaini diwi. Bis. Setelah itu. Kalian ngaji klasikal. Ngaji klasikal itu. Pelajaran-pelajaran Madrasah Salafiah. Kemudian sampai jam 12. Siang. Kemudian jamah sholat zuhur. Rotif Haddad. Kemudian jamah sholat zuhur. Yang kelas. Ula. ABC. Sani. AB. Salis. Atau. Kur'anu Bini soalnya. Itu makan siang. Tapi yang ngeropi komisadis. Ngaji sama saya. Ngaji sama Gozumam. Ngaji kitab Ihya. Molumidin. Sampai jam berapa? Sampai setengah 2. Jam 2 kurang seprapat. Baru yang besar-besar ini makan. Istirahat sebentar. Mancing-mancing kodok. Nengguri kini. Nampal nih. Boleh. Arya pondos ini. Setelah itu. Jamaah sholat asar. Rotif Al-Apost. Rotif Al-Apost dibaca. Tapi kentongan itu. Itu kayu nangkah. Nongko. Nongko. Nongko itu singkatannya. Apa yang sejauh bakal itu meko. Apa yang kamu cita-citakan. Akan berhasil. Itu. Wali-wali zaman dien. Nah imami rawuh. Dikentong. Ojo kok imami. Sampai sholat lagi kok kentong. Jadi misal yang imami Ustaz Rozi. Ustaz Rozi datang. Dini-dini. Dikentong. Oh kentong itu. Tujuannya memberitahu. Bahwa imamnya sudah. Datang. Nizar. Sampai belar-belar. Minta gagal. Maksudnya. Nizar. Seregep kan. Wala. Rasa kentongan. Wala. Seregep. Nizar. Ini dunia dikentongi. Ini. Ngompol manih. Tujung. Saya ngompol manih. Ini. Santri istimewa. Ini. Kudu sampai lulus. Nek konco-konco lulus. So. Wulung tahun. Bitung tahun. Nizar. Nizar. Pira tahun. Sepuluh tahun. Luwak. Jadi. Wah. Masya Allah. Sampai ngoyot. Nekini pokoknya. Puan-puan Allah. Masya Allah. Terus. Jama'a Asar. Jama'a Asar. Ada rohah. Metodologi pondok disini. 90 persen. 70 lah. 70 persen. Sampai 90 persen. Metodologi pengajaran disini. Sorogan. Tidak klasikal. Sorogan itu. Santri membaca. Santri menerangkan. Penyorok-penyorok itu. Mendengarkan. Menyalahkan. Dan mendenarkan. Untuk apa? Biar kalian. Jadi. Olama utahkek. Coro salah yo ngerti. Coro bener ngerti. Orang kok ngurungok. Mendengarkan. Koyo-koyo iso. Padahal aslinya ora. Iso. Makanya khusus untuk kelas salis. Yang lulus emiriti. Lulus maksud. Wajib baca. Takkrib di depan saya. Sampai khatam. Dan wajib. Ngimami terawih bergilir. Yo nredek pak. Yo nredek. Anising Allahu Akbar. Jadi Allahu ahad. Barang lo minginani. Allahu ahad. Loh kok jadi Allahu ahad. Loh kok jadi Allahu ahad. Sambia Allah. Liman hamidah. Sujud ya. Allahu ahad. Loh jadi Allahu ahad. Perkoro sangking. Gelet yang ngimami ngangguk. Kul huwa Allah. Hu ahad. Kakean kul huwa Allah. Wah tak berdati Allahu. Nggak apa-apa untuk kenang-kenangan seumur hidup. Senggu yu rongkar wanisa. Loh ya. Ngo singgur undang. Bayar usuk. Wah ya romantun. Allahu sumat. Wah ya tambah seru Allahu sumat. Tahun depan gilirannya kelas siapa ini? Yang wajib imami. Oh ayah asdibu. Wah tiati dibu. Pokoknya aku api makmum ninggurimu terus pokoknya. Nggak. Oke. Kemudian habis asar kita ngaji lagi. Tapi pakai sorogan lagi. Pengajar kitab dengan Al-Quran. Kita bedakan. Untuk yang tahfid Quran. Setorannya sama Ustaz Zainal. Sama Ustaz Zainal Al-Hafid. Sama Ustaz Burhan Afif Al-Hafid. Setoran. Tapi ketika sudah mencapai satu juz. Saya yang takmil. Saya yang nyima. Waktunya saya yang menentukan. Habis maghrib. Wajib ngaji Quran. Tak laki. Sambian membaca. Penyoroknya mendengarkan. Penyoroknya membaca. Sambian mendengarkan. Setelah itu baru isyak. Habis jamaah sholat isyak. Makan. Setelah makan. Baru takror. Takror itu sekolah malam. Sekolah malam sampai jam berapa? Sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Kalau istiwanya jam setengah 11 malam. Setelah itu. Sing ingin ngeres monggo. Sing ingin ngerasani tonggo ini tipis-tipis monggo. Soalnya aku sering. Ini ngerus tipis-tipis. Tonggo kulu mantep. Tenang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kang dayat. Kang dayat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kepingin tipis-tipis monggo. Jadi itu pengajaran kita. Jadi jangan kaget. Insya Allah pondok sini pondok bahagia. Insya Allah tidak ada pembulian. Insya Allah siapapun yang dising dilindungi oleh muadibnya. Muadib itu siapa yang memberi contoh kalian. Eh sholat jamaah. Sing ngejahi yo muadibi. Lesu sing ngubrai. Mangan, mangan. Iling sopo kok nangis wai. Iling papa. Apa papamu koyoroi martin. Ayo, ayo. Mangan, mangan, mangan. Itu muadib. Yang didik kalian itu muadib. Yang nyorok ada step by stepnya. Kemudian untuk sholat jamaahnya ini. Kami tidak menggunakan afdoliah. Sing paling go ngarep dewey ku sing paling afdol. Itu fekihnya. Kami untuk ketertiban muadib menggunakan sof sesuai kelas. Mulai nanti zuhur sesuai kelasnya. Kelas yang paling kecil paling depan. Yang kedua. Untuk apa? Untuk kita tahu siapa yang tidak hadir di sofnya. Ben ngerti? Oh, sing gak hadir ki. Sing gak hadir ki. Nanti muadibnya yang tanggung jawab. Oh, kadang-kadang. InsyaAllah, Nizar ku macak syek deh. Tekanin guru dewey jajiriki ya. Allah. Walai ki guru konti. InsyaAllah. Ocubali Nizar. Nik bucah jilik panggokin. Ngarep ocub jajiriki ya. Yuk tambah jajiriki ya. Ciri alasannya pingin salim karupak ya. Disini. Kalian tidak hanya belajar ngaji. Disini dilatih untuk tanggung jawab. Punya amanah dari sedini mungkin. Mulai kelas Robi sudah punya tanggung jawab. Kelas Khomis tanggung jawab. Kepala pondok semua dari kelas Khomis mulai pertengahan tahun. Satis pertengahan tahun. Makanya khusus jamaah sholat disini khusus. Yang lain monggo. Yang disini khusus untuk membedakan. Anak-anak kelas terakhir yang boleh bersurban. Sing kelas kula. Sani, salis, Robi, komis. Tidak boleh pakai jubah. Tidak boleh pakai surban. Untuk membedakan. Kalian ingin tahu siapa kelas terakhir kalian. Yang itu bersurban. Surban aku nojimati. Sing gowo ketok ganteng. Masa ireng merongos. Ngaguh surban. Ketok kaya Nabi Yusuf. Disawang Masya Allah. Yang pakai jubah. Hanya kelas terakhir. Yang boleh berkopiah putih saat hari Senin. Dan berjubah. Hanya kelas akhir. Khusus untuk hari Senin kelas akhir. Jamaah sholat asar tidak di masjid. Tapi di dalam bareng Pak Kiai. Nanti kita zikir bersama. Kita ngobrol bersama. Kita diskusi bersama. Sing liane disini. Dari sedini mungkin kelas Robi. Ngondok disini empat tahun. Kalian sudah diberi amanah. Sudah diberi tanggung jawab. Mulai kelas Imriti. Wis kon ngimami taroweh. Salah gak popo. Sing gede. Yang jadi pengurus. Siap-siap hutbah di beberapa kampung. Badali saya. Kalau saya sedang uzur. Kadang Ustadz Afiburan. Kemarin Ustadz. Seinal Abidin. Mungkin sebentar lagi. Ustadz Ade Wahyudi. Siap-siap. Saya ingin mengharapkan. Udah siap-siap. Siap-siap. Badali hutbah. Sokonya dipek mantuang mayangkawis. Amin, amin. Itupek mantuang menangnya. Jadi step by step. Tanggung jawab itu harus dilatih. Kami tidak ingin kalian mutakor izin dari sini. Pluk. Tahu-tahu dapat tanggung jawab. Kelinga-kelengong. Sesuai bagiannya masing-masing. Makanya. Yang mutakor izin. Wajib khidmah. Ada yang kita kirim ke pabrik roti. Yang milik pondok pesantren. Ustadz Abdur Rahman sama Ustadz Idham Khalid. Sekarang mengerjakan 3.000 PCS roti. Setap. Asisten setap pengasuh. Ustadz Afiburan sama Ustadz Ade Wahyu. Dinemui tamu tugasnya. Dan tolong. Tamu untuk nemui Pak Kiai. Sesuai jadwal yang sudah ditempelkan. Wengwayah koilulah namu Kiai bu'ubra'i. Terus turun nih Kiaimu kapan? Di'ubra'i ya. Termasuk keluarga yang dalamnya. Tanggung jawabnya. Ustadz Abdur Rahman dijelaskan. Bu, ini Pak Kiai tidur antara koilulah ini. Nggak boleh dibangunkan. Aku Kiaimu. Keselan. Perkara orang-orang tahu turun. Kayak turun sedilok bu'kuga. Orang waning ngongkon yungi. Wah lah. D'ubra'i-ubra'i leo na tamu leh. Aku lo samik na'wa apa. Nah, yungi wis ngerti. Oh. Gitu haki keselan. Ngongkon. Merotua. Waduh, d'ubra'i weh. T'anggi weh. Kacaui. Is. Harus tanggung jawab. Sing asisten setah pengasuh harus tanggung jawab. Ustadz Daus. Ustadz Banin. Ustadz Hidayat. Khitmahnya di TU. Karena mulai tahun ini kita sangat tertib sekali. Karena kita sudah mengikuti SPM. Satuan Pendidikan Muadalah. Makanya berbahagialah kalian. Ikut menjadi ambil bagian di sini. Di pondok pesantren salaf terbesar di Bojonegoro. Pondok pesantren salaf Khosinatul Abrol. Banggalah menjadi penerus Mariam. Banggalah menjadi orang-orang. Yang dibatasi semua hal-hal yang bersifat duniawi. Kapan kalian nanti pegang HP boleh? Ketika kalian sudah menjadi mutakhorijin. Dan khidmah untuk pondok. Kalian boleh pegang HP. Karena sudah ada manfaat. Sudah ada masalah pegang HP-nya. Tapi ini seorang dodebu. Kita cili HP. Yang bawa di lu apa? Oh. Kita main bareng. Kita apa tau? Eh? Loh apal. Cili-cili. Kusah apal. Mabar. Eh. Insya Allah. Ini yang belum datang. Santri-santri baru. Putri. Tahun ini kita nerima 27 santriwati. Putra kita nerima 3 kelas ABC. Per kelas rata-rata berisi 25 sampai maksimal 30. Sampai kapan? Sampai idul adha. Setelah idul adha. Baru masuk. Seandainya diterima pun. Kalian akan masuk. A awal atau ula C. Seandainya datangnya terlambat. Walaupun pinter. Masuknya tetap di kelas ula C. Mungkin semua bisa dipahami ya. Peraturan berarti sudah berjalan. Mulai asar nanti. Sudah ada rotif. Yang harus dibaca. Jamaah. Habis maghrib. Mulai ngaji. Nanti malam maghrib. Mulai ngaji. Dan ada beberapa area yang tidak boleh dilewati. Yaitu area merah. Bahkan gusnya tidak boleh melewati. Kalau gus melewati batas itu. Ditakzir. Apalagi bukan gus. Takzirannya dua kali lipat. Kemudian. Disini kami tidak membedakan peraturan. Disini nanti ada sayid. Ada keturunannya Rasulullah yang mondok disini. Tapi tidak boleh dimuliakan. Secara zohiriah. Memuliakannya di batin. Memuliakannya di hati. Orang kok. Wah lagi turunannya Nabi. Turu dimben. Tidak. Disini. Saya lebih malu. Bertemu Rasulullah. Anak cucunya disini. Tidur. Dibiarkan. Kalian punya prinsip yang sama. Ada anaknya kiai. Gus enrat turu. Sampai harus lebih malu. Seandainya tidur dibiarkan. Membiarkan tidur. Berarti bukan hormat kepada saya. Tapi melecehkan. Kalian ingin gusnya bodoh berarti. Hormat itu. Ikraman watakziman itu. Termasuk fi'lul kalbi. Pekerjaan. Hati. Kalau kamu memuliakan gus enrat. Muliakan di dalam hati. Tapi fisiknya dibangunkan. Diziplai. Biar pondok ini terus eksis. Saya juga seperti itu. Ada turunannya Rasulullah nanti disini. Panggilnya biasa. Bawa celuk kang oke. Bawa celuk bang. Monggo. Bawa celuk bang. Orang apa-apa. Jadi ini Abdul Qadir. Halo Bang Qadir. Gak apa-apa. Tapi hatimu memuliakan. Tapi seandainya dia tidur. Melanggar. Malulah sama Rasulullah. Karena apa? Membiarkan anak cucu Rasulullah. Dalam keadaan bodoh. Dan kami sudah bersemu. Dengan apanya. Kita sudah tanda tangan kontra. Kalau ingin mondok disini. Peraturannya sama. Gak ada bedanya antara saya dengan Kiai. Disini banyak gus. Disini banyak gus. Anaknya Kiai. Tapi peraturannya tetap. Sama. Bahwa gusentot. Borengnya digundul. Guyang banyuceren. Gak apa-apa. Karena orang yang tidak pernah merasakan ceripayahnya mencari ilmu. Dia akan merasakan ceripayah selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan harapan anak-anak yang baru muka-muka kerasan. Allahumma. Nek gak kerasan dimpet. Setahun ya. Nek ngempet gak apa-apa. Neku mulai liburan. Neku balik rene. Gak kerasan mana. Gak apa-apa dimpet mana. Neku separuh mulai. Terus balik mana ini mana. Sampai hitung tahun. Neku lagi mulai seterusnya gak apa-apa. Neku dimpet. Muka-muka. Santri-santri baru. Kerasan sedohi. Allahumma. Amin. Yang besar-besar. Yang tadi dilantik. Kesempa Kiyai. Memimpinlah dengan keteladanan. Jangan sekedar memimpin perintah tapi gak meneladani. Tapi harus memimpin dengan keteladanan. Disitu sudah dicatat. Anak-anak yang dibawahnya menjadi pembelajar yang terbaik. Menjadi pembelajar yang terbaik. Memimpin dengan keteladanan. Al-Fatihah. Mohon. Untuk Ditirukan. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ashadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Wa bil-islami dina. Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulullah. Bayantukum ala sam'i wa ta'ah. Biljihadi ala tarikati jam'iyyati talabatil ma'hadis salafi khazinatul abrar. Li-i'la'i kalimatillahi ta'ala. Al-latihiyya al-uliyya. Bi-kiadati ulama'i ahli sunnah wal jama'ah. Ditirukan bayana. Ala as-sam'i wa ta'ah. Biljihadi. Ala tarikati jam'iyyati talabah. Ma'hadis salafi khazinatul abrar. Li-i'la'i kalimatillahi. Allati hiya al-uliyya. Bi-kiadati ulama'i ahli sunnah wal jama'ah. Kami sebagai pengurus pondok pesantaran salaf. Khazinatul abrar. Mayangkawis Balin Bujonegoro. Dengan penuh kesadaran Dan tanggung jawab Berjuang Di bawah naungan pondok pesantren Demi menjunjung tinggi agama Islam Di bawah pimpinan pondok pesantren Dengan ini berikrar Satu Senantiasa Menjadikan pondok pesantren Sebagai landasan berfikir Bersikap Dan bertindak Dalam kapasitas pribadi Maupun organisasi Dua Menghayati Mengamalkan Dan mempertahankan Akidah Islam Ahlu sunnah wal jama'ah Secara bersungguh-sungguh Serta Memperjuangkan Memperjuangkan Berlakunya Syariat Islam Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tiga Mematuhi Anggaran dasar Dan rumah tangga pondok pesantren Dan segala peraturan organisasi Serta Mentaati Fatwa Masyayikh Untuk kepentingan Pondok pesantren Kepentingan Umat Islam Kepentingan Bangsa Dan negara Wallahu Ala ma'na kulu wakil Wallahu Ala kulli syai'in qadir La hawla Wa la quwata Illa billahi al-aniyyil azim Al-Fadihah A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Ya Maliki Yawmiddin Iyakan Aputu Iyakan Asta'in Ihdina Suratul Mustafim Suratul Latina An'amta Adaihim Qairil Mautubi Adaihim Walad Dalim Ar-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Lestatul